Welcome to my channel Ajudan Sultan Sampai jumpa kembali di channel Ajudan Sultan Setelah sekian lama ya bikin video ini besku Nah ini di perusahaan yang baru, di gambar yang baru Ini suasana yang baru besku Nah disini saya akan bercerita besku Disini saya akan ngasih ke kalian tips-tips Supaya lolos interview dalam waktu yang sangat cepat Nah kurang lebihnya seperti itu Nanti saya kasih tau tips-tipsnya besku Nah ini saya di perusahaan yang baru Kapal yang baru, suasana yang baru bes Nah ikuti terus ya channel saya Jangan sampai di skip pokoknya besku Gigi yang sudah berpengalaman bes Kalian pastinya tau lah kalau sudah berpengalaman kan Nah kalian harus bikin CV Terutama bikin CV lah CV terlebih dahulu Kalian bikin CV ya kan semungkin lah Semenarik mungkin tapi jangan alay Pokoknya semenarik mungkin yang simple aja besku Kalian sudah bikin CV Otomatis kan kalian sudah punya pengalaman nih Kalian baru kirim ke email-email perusahaan besku Kirim ke email perusahaan kan Email perusahaan kasih aja namanya Misal sesuai jabatan lah kamu CV terus nama kamu Terus sesuai jabatan kamu ya kan Tunggu aja dan berdoa Nah kalau kalian sudah kirim CV Otomatis kan udah di perusahaan-perusahaan yang kalian tujuh lah ibaratnya kan Nah kalau kalian sudah dipanggil Berarti kan CV anda udah memenuhi kriteria perusahaan itu kan Tinggal anda Tinggal anda yang menentukan itu BS Nah kalau kalian sudah dipanggil Otomatis anda yang menentukan itu Bahwa anda layak di perusahaan itu Kalian otomatis kan sudah dipanggil nih Nah udah dipanggil kalian Kalian butuh mental yang kuat Dan kalian harus yakin lah Bahwa kalian itu bisa BS Nah kalian harus yakin bahwa kalian itu bisa Nah kalian harus datang ke perusahaan Dan kalian yakin kalian itu bisa lolos dalam interview Ini cara tip pertama BS Kalian pasti ditanya lah Pertama kan kenapa masuk di perusahaan ini Ya kan otomatis kan Dari mana asal kamu Terus dia lihat sanggupan kamu Apa aja yang kamu punya kan Dan dia lihat CV kamu CV kamu dilihat Sesuai gak sama sertifikasi CV 1 Kamu dan penampilan kamu BS Penampilan kamu harus mendukung itu Terutama itu Penampilan juga penting itu BS Ya paling gak rapi bersih lah Ya kan rapi bersih itu mendukung BS Paling gak seperti itu Nah kalau itu udah lolos kan Tinggal interview selanjutnya BS Interview selanjutnya itu Biasanya kalian ditanya tugas kalian apa Sebagai dikampal ya kan Ini saya menceritakan sebagai boiler ini BS Pengalaman boiler kan otomatis kalian udah tahu ini Kalau kalian udah berpengalaman kan CV kalian kan udah pasti lah Itu udah masuk dalam kriteria perusahaan itu BS Nah kalau kalian ditanya Kalian kan biasa ditanya Siapa nama kalian? Kalian jawab aja siapa nama kalian ini Jawab aja siapa nama kalian? Terus kalian pasti ditanya itu Kalau tugas jaga kalian apa? Nah sebutin aja sesuai yang kalian lakukan dalam jari-jari dikampal itu BS Sebutin semua jangan sampai berhenti Sebelum disuruh berhenti BS Sebutin semua apa yang kalian tahu itu Yang kalian tahu Pokoknya sebutin semua Yang kalian tahu selama dikampal kalian itu Seperti apa itu buat menyakitkan Sama yang interview BS Itu paling penting utama itu BS Sebutin aja semua itu BS Misal juga jaga kamu Terus Biasanya kamu dikampal seperti apa Pokoknya sebutin semua BS Jangan sampai kasih yang bagus Terus yang paling penting ini BS Kalau dikampal tanker kan Otomatis kalian ditanya BS Segi 3 HP Kalian harus tahu Segi 3 HP itu apa Itu pokok yang paling utama Kalau dikampal tanker BS Itu yang kalian tahu Harus kalian tahu itu pokoknya Segi 3 HP itu Kalau kalian tahu Segi 3 HP itu Otomatis udah bisa lanjut Tidak tahu berikutnya BS Nah ingat BS Jawaban kamu harus menyakitkan Misal kalian ditanya Langsung kalian jawab pokoknya Jangan Ibaratnya ada jedanya lah Kalau ada jedanya kan Kalian ibaratnya Oh ini lagi Meraba-raba Ya kan Kalau kalian langsung Oh itu otomatis Wah ini udah pengalaman Itu ada nilai plusnya BS Pokoknya jawab aja Sesuai kemampuan kamu Dan menurut kamu Yang meyakinkan Sama yang interview itu BS Jawab Nah itu kan Segitiga api Segitiga api itu Udara, api, bahan BS Itu pokoknya yang paling utama Kalau mau masuk kapal tanker Saat interview Pasti ditanya seperti itu BS Segitiga api itu apa Pasti itu Karena kebanyakan kan Kalau kapal tanker kan kapal minyak itu Nah itu yang paling penting itu Segitiga api BS Safety freeze Nah kalau dua itu Jawaban kamu udah meyakinkan Otomatis kamu bakal lanjut Ke tahap berikutnya BS Palingnya ditanya Seperti kayak Misalnya Jaget cooling lah Terus Peningin Terus Bias buang Terus overshoot Terus masalah overhull Kalian kan paling ditanya seperti itu lah Otomatis Kalau kalian sudah berpengalaman Otomatis Tau kan kalian jawabannya seperti apa Jawab Seyakin mungkin Sebisa kamu BS Pokoknya jangan Ada jedanya lah Pokoknya kalian jawab itu Yang meyakinkan BS Pasti lolos itu Dalam waktu dekat Dalam waktu singkat BS Pokoknya pasti lolos itu Dalam waktu singkat Kalau jawaban kamu itu Meyakinkan Dalam interview BS Jawaban kamu itu harus meyakinkan Kamu itu harus meyakinkan Harus tap 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 Itulah Ibaratnya Kegiatannya langsung kalian jawab Kegiatannya langsung kalian jawab Nah itu trik-trik interview Supaya kamu cepat lolos BS Otomatis kan kalian tahu itu Bias jaga kalian apa Sebagai healer ketua apa Tugasnya ya kan Misalnya kayak Menunggu orderan masinis gua Bumantu mandor Ya kan Menjaga kebersihan engine room Control room Dengan cara Lap Dipel Disapu Ya kan Nah pokoknya itulah Terus juga jaga kalian apa Cek semua generator Cek semua generator Meseneri yang Sedang bergerak Sedang jalan itu cek semua Pempa-pempa Peningin itu cek semua Pokoknya yang berjalan Dan bergerak itu Dicek semua Lumasi Roda-roda yang bergerak Nah itu kan Kalian otomatis sudah tahu kan Sebagai healer itu tugasnya apa Dan tanggung jawabmu itu Sebagai healer itu Apa aja kalian harus tahu Itu pasti ditanya dalam waktu interview Awal kalian interview Itu pasti ditanya seperti itu Dan itu jawaban kamu harus meyakinkan Dan harus tepat lah Misalnya kalian salah itu gak apa-apa Yang penting kalian yakin aja Jawaban itu benar Itu kan otomatis kan nanti ditanya ulang Kalau ditanya ulang Kalian pasti bisa jawab Pertanyaan itu ulang Kan otomatis kalian Agak ada pikiran kan Nah otomatis kalian Langsung bisa jawab Nah itu Itu trik dan cara-caranya Besku Pokoknya kalian harus tahu Tugas jaga kalian apa Kalian tahu Segit jahat itu apa Itu yang paling utama Masuk di perusahaan Kapal tengker itu bes Kapal minyak Itu yang paling Itu tugas jaga kalian Terus Segit jahat itu apa Itu yang lain nanti mengikuti bes Itu paling penting Itu pokok pertamanya Kalian harus tahu itu bes Nah itu semua trik-trik yang Saya alami itu bes Saya alami kan Itu ya alhamdulillah lah Di perusahaan-perusahaan itu Masih diterima lah Kalau jawabannya seperti itu bes Ya alhamdulillah Sampai sekarang saya ya Satu lagi bes Itu namanya rezeki juga kan Rezeki gak ada yang tahu bes Pokoknya kalian harus berusaha Semangat Dan berjuang bes Itu pas tadi ada silbes Pokoknya semangat terus besku Terus berjuang Jangan sampai Menyerah pokoknya Terus berjuang Semangat besku See you Dadah besku Terus berjuang Terus berjuang